Saya tunjukkan kesedihanmu Yang ku tahu hanya senyum yang kau beri Terima kasih untuk semua yang kau beri Jadi bekas kuatku saat ini Ayah kaulah pelindungku Sungguh rindu ku padamu And now Terima kasih Dan selamat pagi Insam Serah Dipancarkan dari Jalan Boma CP 423 Lantai 2 Kota Pare-Pare untuk pagi hari ini Saya hadir kembali bersama Insam Serah semuanya Masih di 102,8 Serah FM Meseranya musik dan informasi Untuk siaran kami juga boleh diikuti Atau didengarkan melalui streaming Di www.radiomeserah.com Dan sekarang ini Kita live juga di Facebook Radio Meserah Untuk edisi Mes Radio Bukan Radio Meserah lagi Tapi Mes Radio Untuk edisi siar hari Jumat Tanggal 27 27 Oktober Bertepatan dengan 12 Serabil akhir 14.45 Berharap mudah-mudahan pagi hari ini Insam Serah sekolah tetap dalam kondisi penima Sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan Bimbingan Allah SWT Sekarang pukul 10 27 menit Insam Serah Kita di acara Daih Dialog Agama Islam Bersama dengan Bapak Ustaz Rosidin BAMA Beli adalah salah seorang Dari Sekian banyak Dari KPK Komunitas Pendak Okeran Kemudian juga beli adalah Alumnus Binoria Universitas Universitas Karachi Pakistan Selanjutnya Beli juga Di pasan Pernah Menimba ilmu Di pasan Tren Sirojul Muhlasin Payaman 2 Kerincing Secang Magelang Jawa Tengah Beli juga adalah Pemilik sanat hadis Kutubus Sita Dan lain-lain Dan sekarang ini Beli mengajar Fikhi Hadis Tafsir Nahusarab Tauhid Dan lain-lain Dan termasuk Pembina Tahfiz Mandua Pare-Pare Ya Itulah identitas Beliau Dan Baik Insya mesra Untuk Mengefisienkan Waktu kita Saya akan mencoba Menyapa beliau Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya apa kabar ini Ustaz Alhamdulillah Rabbil Alamin Insya Allah Baik-baik Alhamdulillah Dan kita juga Berharap Mudah-mudahan Pendengar kita semuanya Tetap Sehat Lahir batin Ustaz Ya Insya Allah Semuanya Baik-baik Semuanya Dan untuk Materi hari ini Sudah Oh ya Saya belum Sampaikan Sama pendengar kita Materi kita hari ini Seputar Bab Tayamun Tayamun Ya Tayamun Dan Insya mesra Siapa tahu Nanti ada yang Ingin bertanya Seputar Materi kita Atau di luar materi Juga boleh Silahkan Di layanan telpon Kita buka Layanan Nantinya 0853 9535 0907 Dan yang Ingin bertanya Melalui facebook Juga boleh ya Silahkan bertanya Yang biasa Gabung di facebook Termasuk yang sudah Gabung sekarang ini Ada Oke Ustaz Silahkan Dengan materi kita Hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alih Sayyidina Muhammad Insya mesra Dimanapun Berada Segala puji Hanya bagi Allah SWT Yang menciptakan 7 lapis Langit 7 lapis Bumi Seluruh Jagat raya Semuanya Makhluk Yang Kasat mata Yang Tidak Kasat mata Semuanya Diatur Di lisensi Dimonitoring Oleh Allah SWT Alhamdulillah Salawat dan salamnya Kita aturkan Kepada yang mulia Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Insya mesra Dimanapun Berada Alhamdulillah Pada Jumat Hari ini Kebetulan Sesuai Urutan Babnya Kita Memasuki Bab Tentang Tayam Sebelum Kita memulai Kita sama-sama Bersyahadat Nashhadu Ala Ilahi Allah Nashhadu Anna Muhammad Rasulullah Dan kita Sama-sama Bersalawat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Dua Ala Alhamdulillah Tentang Tayamum Apa sih yang dinamakan Tayamum Maka Tayamum Secara bahasa Al-Qustu Wattauhi Wattamudu Yukalu Tayamum Birramhin Taksiduhu Lakhir Yang secara bahasa Tayamum itu Secara bahasa Yaitu Menyengaja Ataupun Bermaksud Ataupun Mengarahkan Ini secara bahasa Secara bahasanya Kemudian Wafil istilahi Arafahu Al-Fukuhahu Bita'rifati Mutakhoribati Wahiya Yaitu Secara istilah Secara syariatnya Itu terjadi Beberapa Banyak Penjelasan Menurut para Ulama-ulama Al-Fiki Berbeda melambat Diantaranya Mas'ul Wajji Wal-Yadaini Biturobin Tohurin Ala wajji Maksusin Biniyati Yaitu Membasuh Wajah Dan kedua Tangan Dengan debu Yang suci Dengan cara Ataupun niat Tertentu Yang khusus Itu secara Syariatnya Kemudian Kalau kita bicara Tayamum Apa sih Sebab terjadi Tayamum itu Apa Cara bahasanya Tayamum itu Pengganti wudu Intinya Tayamum itu Pengganti wudu Jadi gak usah Pakai air Langsung Tayamum saja Pakai debu Entah itu Mandi besar Entah itu Wudu untuk sholat Untuk mengaji Untuk yang lainnya Kalau tidak Ada sebab Yang tidak bisa Menggunakan air Maka diganti saja Dengan Tayamum Seperti itu Kemudian Sebab terjadinya Turunnya ayat tayamum Bagaimana Sebab terjadinya Wa'amal Kita Maka dalam Al-Quran Ayat tentang Tayamum Bismillahirrahmanirrahim Quran surat An-Nisa Ayat 43 Kalau diantara kalian Ada yang sakit Atau dalam berperjalanan Kemudian Ataupun kalian Habis Di WC Habis dari Kakus Ataupun Habis Memegang perempuan Nah ini Memegang perempuan ini Maksudnya yang bukan Mahrum Ini Kalau bagi Imam Hanafi Memegang perempuan Maksudnya Berhubungan badan Tapi kalau dalam Madhab Syafi'i Sama Hambali Itu maksud Memegang Cuma memegang saja Maka dalam Madhab Syafi'i Hambali Madhab kita Madhab Syafi'i itu Kalau memegang perempuan Yang bukan Mahrumnya Itu berarti Batal Itu istri kita Batal Suami ke istri Istri ke suami Batal Waduh kita Maka ketika Kalian megang perempuan Maka Kalian tidak mendapatkan air Maka Bertayamumlah Dengan debu yang suci Basulah wajahnya Dan kudua telapak tangannya Sesungguhnya Allah Maha pengampun Itu Quran surat Anisa Ayat 43 Tentang Dalil Ayat Tentang kita diperbolehkannya Bertayamum Ataupun di surat Al-Maida Ayat 6 Yaitu Kalau kalian tidak mendapati air Maka kalian bertayamumlah Dengan debu yang suci Maka basulah wajah kalian Dan kedua Tangan kalian Dengan Debu tersebut Quran surat Al-Maida Ayat 6 Kemudian Dalil dari hadisnya Ada juga Dalil dari hadisnya Yaitu Kata Nabi Yaitu Dijadikan bumi Bumi dijadikan untuk saya Sebagai masjid Maksudnya bisa untuk Solat dimanapun berada Yaitu Mau solat di asfal Mau solat dimanapun boleh Mau solat dimanapun boleh Kecuali Disitu ada najis Maka bergeser Jangan di tempat najis Dan Sebagai Alat suci Debu itu Sebagai alat suci ini Bisa untuk Dijadikan Tayamum Kemudian juga Dalam hadis juga Ini yang Lebih jelas lagi Itu Sebab Terjadinya Ayat tayamum itu Ketika Sayyidina Aisyah Bersama Rombongan Bersama Rasulullah S.A.W Sama Sayyidina Abu Bakar Bapaknya Sayyidina Aisyah Beliau berperjalanan Di suatu lembah Di suatu tempat Namanya Dalam hadis ini Kami Indonesianya saja Hadisnya Namanya Ada di suatu tempat Di lembah Ataupun di Gurun Namanya Baidok Baidok Ataupun Di Dhatul Jais Namanya Daerah Arab Maka Apa namanya Kalungnya Sayyidina Aisyah Jatuh Jatuh Maka Mencari Maka Sayyidina Aisyah Berhenti semua Rombongan Rasulullah Berhenti semua Rombongan Sahabat Sayyidina Abu Bakar Semua berhenti Nyari Pusing Nyari Nyari Akhirnya Sampai Dicari-cari Lama Maka Rasulullah Pun tidur Di pahanya Sayyidina Aisyah Maka Ada satu sahabat Yang lain Mengatakan Kepada Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Bapaknya Sayyidina Aisyah Maka Abu Bakar Itu gara-gara Sayyidina Aisyah Jadi Apa kita Berhenti Semuanya Padahal Tidak ada air Kita Kesehatan ini Tidak ada air Tidak ada apa Masyarat Bagaimana Rasulullah Pun berhenti Bagaimana Maka Sayyidina Abu Bakar Langsung Mendatangi Sayyidina Aisyah Yang dalam Keadaan Rasulullah Tidur di Pahanya Sayyidina Aisyah Ini mengajarkan kepada kita Para suami Para laki Nah ini Romantisnya Rasulullah Jadi Tidur di Pahanya Sayyidina Aisyah Maka Sayyidina Abu Bakar Sambil Ngomong Apa Apa Indonesianya Kalau Bahasa Jaguru Atau apa Jaguru Atau apa Di Ini terus Diborongi Atau di Apa Bahasa Ini Apa Di Apa Ya Dicecar Terus Bahasa Indonesia Dicecar Kenapa Gara Kamu Itu Kayak Gini Sambil Menusuk Punggungnya Pakai Jari-jari Tapi Yang Gak Kenceng Paling Gara Gara Kamu Itu Jadi Rombongan Itu Air Gak Ada Terus Gara Kamu Itu Gara-gara Cuma Kalung Saja Jadi Berombongan Berhenti Rasulullah Berhenti Kita Gak Ada Air Gak Ada Apa Mau Solat Bagaimana Maka Sayyidatnya Aisyah Gak Diam Aja Tapi Takut Takut Juga Ini Rasulullah Yang Sedang Tidur Di Pahanya Takut Bangun Sampai Pagi Akhirnya Sampai Pagi Pajak Abu Bakrin Rasulullah Maka Sampai Pagi Tidak Mendapat Air Juga Maka Turunlah Ayat Tentang Tayamum Ini Ceritanya Apa Namanya Tentang Tayamum Cerita Kalau Al-Quran Sebab Terjadinya Turunnya Al-Quran Namanya Asbab Nuzul Kalau Sebab Terjadinya Turunnya Hadis Namanya Aswabul Wurud Maka Sayyidna Usaid Bin Hadir Beliau Mengatakan Makhya Bi Awali Barakatikum Ya Allah Babakrin Maka Ya Abu Bakar Itu Alhamdulillah Gara-gara Kejadian Ini Betapa Keberkahan Turun Sebab Kejadian Ini Kalungnya Jatuh Sayyidna Aisyah Apa Sehingga Kami Mencari Air Apa Semua Akhirnya Turunlah Ayat Tentang Diperbolehkannya Tayamum Itu Kejadian Seperti Itu pun Gara-gara Keluarga Engkau Wahyab Bakar Turunlah Keberkahan Kepada Kita Ayat Tayamum Turun Maka Ini Merupakan Rahmat Tadi Allah Merupakan Keberkahan Maka Ketika Itu Akhirnya Sudah Bertayamum Apa Tunggangannya Kan Kendaraannya Kalau Sekarang Kan Ada Pazero Expander Dan Untanya Sudah Berdiri Ketika Untanya Diberdirikan Ternyata Kalungnya Ada Di bawah Kendaraannya Ada Di bawah Unta Di bawah Tanahnya Itu Di bawah Pasirnya Diambil Lagi Maka Ini Hadisnya Hadis Tentang Tayamum Itu Hadis Imam Bukhari Nomor Hadis 327 Imam Muslim Nomor Hadis 367 Itu Tentang Tayamum Tadi Kisah Tayamum Itu Secara Globalnya Kalau Dipanjang Lagi Ada Beberapa Hadis Tapi Itu Secara Intinya Saja Seperti Itu Sebab Musababnya Ada Yang Namanya Tayamum Ternyata Ada Kejadian Seperti Yang Sudah Diceritakan Tadi Pak Ustaz Baik Saya Mencoba Menyapa Dulu Insya Mesra Yang Sudah Gabung Di Facebook Dan Dista Terima Kasih Ani Selamat Pagi Menjelang Siang Selamat Pagi Selanjutnya Samsul Rijal Di Pasarlak Si Lagi Mendengarkan Acara Ini Terima Kasih Ada Yang Ingin Dipertanyakan Silahkan Kemudian Aldibro Di Pengaparan Pindrang Mendengarkan Mesra Melalui Prokwensi 102,8 Dilanjut Lagi Ada Ibu Hajrana Umar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Tabek Ijin Mendengarkan Silahkan Ibu Hajrana Terima Kasih Selalu Setia Dilanjut Lagi Ada Pertanyaan Yang Masuk Pertama Dari Eka Assalamualaikum Pak Ustadz Saya Mau Bertanya Apakah Sah Apakah Sah Anak Yang Belum Disunat Azan Di Masjid Itu Pertanyaan Dari Eka Saya Runut Pertanyaannya Selanjutnya Pertanyaan Yang Kedua Dari Ibu Anik Assalamualaikum Mau bertanya Ustadz Yang dimaksud Debu Suci Itu Yang Bagaimana Debu Yang Suci Itu Yang Bagaimana Selanjutnya Herawati 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 Terima kasih Herawati Herawati Kirimannya Juga Untuk Ustadz Sudah Sampai Ada Di Luar Dilanjut Lagi Kirim Soko Ini Oh Terima Terima Kasih Selanjutnya Atika Putri Ramadhan Assalamualaikum Bagaimana Hukumnya Puasa Bulan Asura Apakah Yang Dimaksud Puasa Wisal Adakah Syariat Pertanyaan 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 Masuk Di Facebook Silahkan Dijawab Pertanyaan Pertama Apakah Sah Azan Azannya Seorang Anak Kecil Yang Belum Disunat Salah Satu Azan Itu Salah Satu Azan Bab Azannya Salah Satu Azan Itu Kesunahan Kesunahannya Itu Diantaranya Kalau Kesunahannya Menghadap Qiblat Punya Wudhu Dalam Keadaan Berdiri Dengan Suara Lantang Di Atas Menara Kalau Sekarang Tidak Usah Di Menara Ada Speaker Itu Kemudian Apa Lagi Itu Anak Bagaimana Sah 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 Boleh Anak Kecil Walaupun Belum Disunat Sah Yang Tidak Boleh Itu Bukan Orang Islam Yang Bukan Orang Islam Azan Tidak Itu Cuma Itu Saja Jadi Nanti Lebih Jelas Lagi Nanti Di Bab Azan Terperinci Lagi Ini Secara Global Kami Utarakan Sah Karena Itu Selama Dia Orang Islam Anak Kecil Sah Bahkan Apa Namanya Jadi Imam Pun Boleh Tapi Kalau Jadi Imam Yang Sudah Disunat Karena Dia Jadi Imam Untuk Mengesahkan Tapi Kalau Azan Walaupun Tidak Disunat Sah Pertanyaan Ibu Anustad Selanjutnya Apa Yang Dimaksud Debu Suci Ini Kebetulan Tayamum Itu Diantaranya Salah Satu Syaratnya Yaitu Dengan Debu Yang Suci Apa Yang Dimaksud Debu Yang Suci Tanah Tanah Yang Suci Ataupun Di Jenela Mungkin Ataupun Di Pesawat Ataupun Dimana Kalau Emang Di Jenela Itu Ada Debu Debunya Itu Suci Maka Terugumi Suci Tapi Tanah Di Bawah Andaikan Di Depan Kita Di Depan Rumah Itu Anjing Biasanya Lewat Di Depan Rumah Nanti Debu Atau Tanahnya Itu Mau Dikerok Mau Dikerik Untuk Bertayamum Kalau Disitu Ada Apa Namanya Jejak Telapak Anjing Kalau Bisa Jangan Yang Ambil Di Bekas Jejak Telapak Anjing Ambil Di Yang Lain Yang Tidak Ada Bekas Jejak Anjing Boleh Ataupun Bekas Jejak Babi Ataupun Najis Itu Ataupun Hasil Kawin Silang Daripada Dua Tersebut Kalau Secara Kelihatan Terhukumi Suci Yang Penting Disitu Tidak Ada Kotoran Ayam Tidak Kotoran Kambing Ambil Aja Terhukumi Suci Walaupun Biasanya Disini Lewat Anjing Tapi Pas Akhirnya Melihat Secara Kasat Matanya Ada kotoran Ada Najis Najis Tapi Secara Kasat Matanya Tidak Ada Najis Terhukumi Suci Kalau Secara Kasat Matanya Tidak Ada Jejak Anjing Disitu Ambil Aja Yang Sudah Suci Terhukumi Ya Ibu Ani Jawaban Pak Ustaz Sepertinya Sudah Jelas Sekali Terima Kasih Juga Untuk Ibu Adelia Mondah Yang Ada Di Palu Salam Jumat Berkah Untuk Semua Krum Serah Terima Kasih Ini Dipalu Ini Pertanyaan Ibu Atika Bagaimana Hukum Puasa Bulan Asyura Apakah Yang Dimaksud Puasa Wisal Bagaimana Hukum Puasa Di Bulan Asyura Kemarin Mungkin Ibu Nanti Bisa Dilihat Lagi Di Apa Namanya Pembahasan Kami Yang Dulu Di Muharram Asyura Itu Dibahas Juga Tapi Sekarang Tidak Apa Diutarakan Lagi Asyura Itu Maksudnya Hari Kesepuluh Di Bulan Muharram Bahasa Arab Asyura Itu Asyura Asyiru Yang Kesepuluh Kalau Sepuluh Saja Berarti Asyaratun Tapi Kalau Yang Kesepuluh Berarti Al Asyiru Asyura Maksudnya Hari Kesepuluh Di Bulan Muharram Sunnah Disunnahkan Itu Di Tanggal Sepuluh Dan Sebelas Atau Tanggal Sembilan Dan Sepuluh Pahalanya Menghapuskan Dosa Satu Tahun Yang Lalu Itu Bisa Diklik Lagi Di Radio Mesra Di Bab Tentang Asyura Bisa Ketemu Itu Bab Kemudian Puasa Wisal Wisal Apa Maksudnya Kan Setiap Tempat Mungkin Beda Penyebutan Maksudnya Wisal 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 Kami Belum Wisal Mungkin Salah Ketik Atau Bagaimana Takutnya Wisal Wasola Kalau Bahasa Arab Wasol Berarti Lanjut Wasola Wisal Dilanjutkan Berarti Kalau Wisal Dilanjutkan Dilanjutkan Jadi Kembali Disampaikan Kepada Ibu Atika Bahwa Sebenarnya Bulan Asyura Itu Tidak Ada Yang Ada Itu Hari Asyura Hari Kesepuluh Di Bulan Muharram Di Bulan Bulan Lain Tidak Ada Kecuali Di Bulan Muharram Kalau Jawa Bahasa Jawa Memang Syuro Bulan Syuro Berarti Bulan Syuro Itu Bulan Muharram Bulan Syuro Tapi Bukan Asyuro Hari Asyuro Berarti Hari Tanggal Kesepuluh Selanjutnya Terima Kasih Pak Ustadz Atas Penjelasannya Dari Eka Ibu Hesti Kuswandari Maaf Mau tanya Ustadz Bisakah Baju Yang Sudah Kita Pakai Ke Pasar Atau Kemana Saja Yang Sudah Kita Injak Dipakai Solat Jadi Boleh Kita Pakai Baju Yang Sudah Mau Dibawa Kemana Pun Kesawah Pun Boleh Kerja Bengkel Boleh Kena Oli Kena Apa Kotor Pun Boleh Walaupun Injek Boleh Dipakai Untuk Solat Tapi Kalau Terkena Najis Itu Yang Tidak Boleh Kalau Kita Saya Kerjanya Mungkin Di Bengkel Kotor Kena Apa Kena Apa Kena Oli Kena Apa Saya Mau Pakai Pakaian Solat Dengan Keadaan Seperti Boleh Saja Yang Penting Tidak Najis Kan Kotor Itu Belum Tentu Najis Kalau Kena Najis Maka Tidak Boleh Tapi Kalau Waktunya Panjang Ada Pakaian Yang Bagus Lagi Alangkah Bagusnya Pakaian Yang Bagus Dalam Hadis Al-Qur'an Ketika Kalian Hendak Masjid Maka Carilah Apa Pakailah Dengan Pakai Yang Baik Yang Bagus Kalau Pakai Itu Entah Apa Juga Yang Penting Tidak Terkena Najis Dari Bu Hajir Anak Umar Hal Apa Saja Yang Dapat Membatalkan Tayamum Membatalkan Tayamum Maka Kita Masuk Dari Mana Dulu Kalau Hal Tayamum Berarti Membatalkan Tayamum Itu Di Depan Sebetulnya Tapi Kalau Mau Disinggung Tidak Mengapa Juga Gimana Yang Yang Disini Kru Kalau Mau Sesara Ininya Langsung Secara Global Yaitu Yang Membatalkan Wudhu Perkara Yang Membatalkan Tayamum Itu Ada Tiga Hal Yang Pertama Apa Yang Membatalkan Wudhu Membatalkan Tayamum Juga Apa Saja Yang Membatalkan Wudhu Membatalkan Tayamum Juga Yang Membatalkan Wudhu Di Antaranya Ada Yang Keluar Dari Dua Kemaluan Depan Ataupun Belakang Terserah Yang Keluar Uang Seratus Pun Walaupun Dari Kemaluan Belakang Ataupun Depan Keluar Uang Seratus Warna Merah Batal Karena Keluarannya Dari Situ Apapun Itu Yang Keluar Dari Kemaluan Dua Belakang Ataupun Depan Batal Kecuali Akhir Mani Tidak Batal Tapi Wajib Mandi Besar Apapun Itu Yang Keluar Tapi Ingat Yang Keluar Dari Tabe Maaf Karena Hukum Itulah Hebatnya Islam Dipelajari Semua Diajarkan Semua Kalau Dari Kemaluan Perempuan Ada Yang Keluar Angin Kemaluan Depan Tapi Maaf Keluar Dari Kemaluan Depan Perempuan Keluar Angin Kalau Keluar Angin Karena Gerakan Dia Karena Lipatan Dia Tidak Membatalkan Tapi Kalau Keluar Angin Dari Kemaluan Depannya Itu Karena Memang Dari Perut Membatalkan Wudhu Membatalkan Tayamum Itu Perbedaan Yang Pertama Apa Yang Membatalkan Wudhu Maka Membatalkan Tayamum Yang Kedua Melihat Air Ataupun Turun Hujan Oh Tidak Ada Air Sudah Wudhu Maka Ternyata Terdengar Air Nyala Disitu Maka Batal Langsung Ataupun Turun Hujan Tidak Ada Air Sudah Tayamum Ternyata Turun Hujan Langsung Batal Tayamum Di Luar Waktu Solat Kalau Dalam Waktu Solat Lanjutkan Solat Seperti Itu Pokoknya Ada Air Melihat Air Atau Terdengar Air Jalan Ataupun Terdengar Ada Orang Yang Mengatakan Oh Air Sudah Nyala Ataupun Disana Selokan Ada Air Di Sungai Ada Air Di Laut Apalagi Disini Gak Bisa Ada Alasan Karena Ada Air Laut Seperti Itu Kemudian Tadi Karena Melihat Air Batal Adanya Air Atau Melihat Air Yang Ketiga War Selanjutnya Aci Logi Pak Aci Barakal Ustad Waduh Lagi Mendengarkan Tumban Ini Pak Aci Sibuk Dia Alhamdulillah Sibuk Dalam Keumatan Berpahala Juga Salam Sehat Selalu Kamir Rakyat Terima Kasih Untuk Bang Aci Sekali Kali Waktulah Main Kestudio Semoga Berkas Selalu Ustad Aci Logi Tetap Dalam Pelayanan Umat Berkas Selalu Amin Lanjut Lagi Ada pertanyaan Dari Ibu Adelia Monda Di Palu Mau Tanya Ustad Pengalaman Sendiri Tinggalkan Solat Selama Seminggu Berhubung Lokasi Yang Kita Kunjungi Keluarga Yang Non Muslim Kita Gantikah Solat Kita Setelah Tiba Di Rumah Apakah Sah Solat Ya Ibu Adelia Monda Terima Kasih Banyak Sudah Bertanya Ini Apa Namanya Tetap Nilainya Pahala Juga Itu Kalau Kita Apa Namanya Tertinggal Solat Selama Seminggu Satu pun Sebetulnya Ibu Salah Satu dosa Yang paling Besar Itu adalah Meninggalkan Solat Diantara 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 Meninggalkan Suat Terus Kalau Kita Baru Tahu Hukum Kalau Baru Tahu Tidak Ada Masalah Yang Lalu Dimaafkan Tapi Harus Dikodo Ini Yang Ketinggalan Yang Tertinggal Sengaja Ataupun Tidak Harus Dibayar Dikodo Kodo Bahasa Arab Kalau Indonesia Bayar Bagaimana Caranya Membayarnya Kodonya Ketika Angkat Takbir Mau Diangkat Dulu Ya Diterima Dulu Ya Halo Halo Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Aldi Ya Di Lembang Lindram Iya Pak Aldi Bro Langsung Saja Kena Ya Langsung Ketimanya Agak Segur Dari Tema Ya Tidak Bapak Ini Ada Termasuk Satu grup Ya Di sosial media Ini mungkin Mereka Tidak Nila Bahwa Itu Sudah Dakwah Tapi Banyak Sekali Yang Diharamkan Iya Biasanya Orang Merokok Katanya Haram Ya Bernyanyi Katanya Haram Katanya Bersalawat Mengaji Katanya Tidak Boleh Diri Dengan Musik Nah Bagaimana Itu Yang Acara Mau Di Masyarakat Yang Di dalamnya Ada Kasidah Ada Rebana Dan Sebagainya Ini Perjuannya Mereka Ini Menda'wah Ya Banyak Sekali Yang Diharamkan Tidak Disukai Mereka Semuanya Disalahkan Iya Saja Benar Bagaimana Ini Bagaimana Ini Assalamuala Wabarakatuh Yang Mana Dulu Kita Lanjut Dulu Pertanyaan Ibu Adelia Monda Tadi Ibu Adelia Monda Itu Solat Itu Kan Kewajiban Maka Kalau Kewajiban Kalau Nggak Dibayar Maka Ketika Ditinggalkan Harus Dibayar Berarti Dikodok Kodok Kodok Terserah Waktu Kodok Itu Waktunya Kapan Saja Boleh Andaikan Tadi Bagi Kesiangan Dia Tidur Andaikan Ada Orang Kesiangan Bagi Matahari Terbit Baru Bangun Bagi Orang Tersebut Tetap Wajib Melaksanakan Segera Melaksanakan Solat Subuh Tapi Niatnya Kodok Ketika Nggak takbir Allah Di dalam Hati Niat saya Solat Subuh Kodok Karena Allah Kodok Itu Membayar Kalau Nggak Dibayar Malah Nanti Dipercayakan Nah Itu Bagaimana Ini Kalau Setelah Tiba Di rumah Apakah Sah Solat Nah Itu Kalau Setelah Ya Sah Saja Solat Tiba Di rumah Disegera Dilaksanakan Dibayar Lebih Bagus Segera Dikodok Segera Dibayar Takutnya Belum Dikodok Kita Meninggal Malah Ada pertanyaan Lagi Di Akhirat Terus Caranya Bagaimana Ketika Kita Dalam Kerja Ataupun Kunjungan Ke Orang Non Musa Ataupun Apa Kan Enggak Terus Disitu Terus Ada Waktu Berapa Entah Izin 15 Menit 10 Menit Apalagi Dalam Negara Kita Dilindungi Toleransi Orang Silahkan Yang Agama Selain Islam Melaksanakan Peribadatannya Silahkan Yang Muslim Pun Boleh Melaksan Peribadatannya Silahkan 10 Menit Solat Paling Lama 5 Menit Atau Berapa Menit Tinggal Izin Kita Bertamu Ke Orang Non-Muslim Bertamu Tinggal Izin Oh Saya Mau Izin Saya Mau Solat Boleh Di rumahnya Solat Bahkan Andaikan Ada Salib Kita Bukan Menghadap Salib Salib Apalagi Di sini Ada rumah Sakit Fatimah Saya Ketika Dioperasi Di rumah Sakit Fatimah Saya Solat Bukan Menghadap Salib Menghadap Barat Solat Menghadap Kiblat Amandaikan Kita Bertamu Di Rumah Orang Non-Muslim Ketika Waktu Solat Kita Tiba Izin Pak Tapi Bisa Saya Memakai Ruangan Entah Di ruang Tamu Atau Apa 10 Menit Saja Untuk Saya Solat Berhubung Saya Muslim Saya Melaksanakan Kewajiban Saya Sebagai Seorang Muslim Bapak Pun Orang Christian Mungkin Ada Peribadahan Peribadahan Tertentu Melaksanakan Saya Berhubung Waktunya Sudah Solat Waktu Solat Saya Mau Solat Pasti Insya Allah Diizinkan Dengan Cara Seperti Itu Wudu Wudu Di tempat Mereka Boleh Wudu Di tempat Kecuali Memang Disitu Ada Anjing Anjing Suruh Kesana Dulu Jangan Disitu Kita Wudu Apalagi Ataupun Mungkin Di kantor Kantor Tugasnya Mungkin Di Toraja Ataupun Di daerah Yang Mayoritas Non Tidak Mengapa Yang penting Disana Minta Izin Waktu Untuk Solat Pasti Ada Waktu Istirahat Kalau Misalkan Mengkoda Solat Itu Misalkan Ibu Adelia Munda Ini Mau Mengkoda Solat Asar Haruskah Pelaksanaan Solat Kodanya Itu Tadi Di Waktu Asar Ya Bagus Pertanyaan Solat Kodok Itu Kapan Pun Boleh Kapan Pun Saya Mengkoda Subuh Di Waktu Zuru Boleh Saya Mengkoda Solat Subuh Di Waktu Maghrib Boleh Tapi Bagusnya Lebih Cepat Lebih Bagus Karena Takut Takut Keburu Meninggalkan Takut Takut Keburu Meninggal Belum Dikoda Belum Bayar Malah Dipertanyakan Kalau Lebih Cepat Lebih Bagus Maka Lebih Enak Damai Nanti Takut Takut Umur Kita Tidak Sampai Sudah Terbayar Itu Artinya Waktu Sembarang Sembarang Boleh Saya Rasa Cukup Jelas Lagi Ada Sunandar Ambo Ahmad Siddiqi Terima kasih Mendengarkan Masalah Juga Alhamdulillah Mengikuti Acara Ini Makasih Sunandar Masih Ada Kesempatan Tadi Yang bertanya Lewat Telepon Oh Ya Saya Lupa Pak Aldibro Pindang Lembang Banyak Yang mengharap Di kampungnya Dia Berangkali Banyak Yang mengharapkan Solawat Sambil Diikuti Dengan Musik Biasanya kan Kalau misalkan Ada Mulid Begitu Ada Solawat Sambil Diikuti Dengan Irama Musik Bagaimana Mereka Banyak Mengharapkan Bagaimana Dipandangan Ada yang Betul haram Ada yang Enggak Jadi Kalau Enggak Haram Jangan Diharam Haramkan Enggak Hukumnya Kafir Kau Dikafir Kafir Kau Hukumnya Bidah Kau Dibidah Itu yang Jadi Repot Contohnya Gini Apa Namanya Ada Orang Baca Dalam Hadis Kalau Sudah Baca Terhukumi Masuk Islam Enggak Terhukumi Masuk Islam Ada Orang Boleh Enggak Boleh Tapi Bagi Sebagian Kelompok Itu Enggak Boleh Zikir Goyang Kepala Enggak Boleh Kafir Bidah Orang Baca Bisa Masuk Islam Kenapa Dia Membidah Mengkafir Itu Salah Contohnya Kemudian Juga Kalau Yang Enggak Memang Enggak Kafir Jangan Dikafir Kafir Yang Kafir Itu Memang Sudah Keluar Daripada Islam Itu Terhukumi Kafir Contohnya Tadi Lagi Apa Yang Mengharamkan Seperti Hal Hal Malah Ataupun Musik Ada Salawatannya Bagaimana Salawatannya Itu Boleh Hukum Rebana Boleh Hukum Marawis Yang Tidak Ada Alat Malahinya Alat Alatul Malahi Alatul Malahi Itu Bisa Diklik Di Google Ataupun Apa Yaitu Campuran Campuran Alatnya Campuran Alatnya Kalau Alat Yang Rebana Masih Boleh Memang Dulu Rasul Disambut Ketika Datang Kemarinah Telah Datang Bulan Purnama Maksudnya Memang Membawakan Cahaya Membawah Hidayah Dari Tanah Yang Gersang Tanah Apa Sehingga Jadi Subur Dan Seterusnya Laki-laki Perempuan Tua Muda Cewek Semuanya Menyambut Dengan Pak Gendang Itu Yang Rebana Yang Marawis Itu Tapi Kalau Campuran Yang Lainnya Itu Yang Tidak Boleh Sebetulnya Tapi Maksudnya Ini Bagi Pemula Atau Bagi Siapa Kalau Bagi Orang Pemula Enggak Langsung Itu Bagi Pemula Contohnya Gini Kan Untuk Da'wah Ini Kan Untuk Da'wah Orang Yang Tadinya Orang Awam Banget Enggak Bisa Langsung Meninggalkan Musik Itu Enggak Bisa Contohnya Roma Irama Coba Roma Irama Kan Ada Musik Tapi Dalamnya Da'wah Isinya Itu Roma Irama Lagu Lagunya Religi Rata Rata Religi Semua Ada Cintanya Juga Religi Rata Rata Itu Kan Da'wah Coba Lagu Roma Irama Tetap Exis Sampai Sekarang Saya Pun Hapal Banyak Lagu Roma Termasuk Saya Fans Roma Irama Kenapa Karena Lagunya Itu Religi Lagunya Itu Religi Ini Bagi Orang Awam Yang Mengapa Yang Penting Dia Sudah Solat Yang Penting Dia Ingat Allah Yang Penting Dia Beriman Kepada Rasulullah Sah Sah Saja Kemudian Yang Musik Dibagi Beberapa Contohnya Yang Dilantunkan Apa Yang Dilantunkannya Kalau Yang Dilantunkannya Yang Membuat Dia Lalai Kepada Allah Itu Tidak Dibenarkan Dalam Syariat Solawatan Gimana Lalai Kepada Allah Enggak Solawatan Itu Isinya Syair Nabi Syair Memuji Nabi Muji Allah Boleh Tapi Kalau Syair Syair Yang Melalaikan Kepada Allah Itu Yang Tidak Diperkenankan Syair Untuk Cinta Tidak Diperkenankan Dengan Syair Syair Cinta Dia Membayangkan Cewek Membayangkan Cowok Cowok Membayangkan Cewek Boleh Kita Bersyair Bercinta Kepada Pasangannya Merayu Kepasangannya Bukan Merayu Kepada Lawan Jenis Nanti Ada Penjelasannya Bagi Pemula Yang Yang Dilantunkannya Yang Dilantunkannya Solawat Yang Dilantunkannya Kemudian Yang Melantunkannya Siapa Yang Melantunkan Itu Siapa Yang Melantunkannya Ini Yang Dilantunkan Solawat Tentang Agama Tapi Yang Melantunkannya Cewek Seksi Ya Jangan Juga Gak Boleh Kemudian Waktunya Kapan Waktunya Waktu Yang Waktu Melantunkannya Kapan Ini Yang Dilantunkan Solawat Tapi Tengah Malam Bagaimana Mengenggu Orang Waktu Istirahat Melantunkan Solawat Masjidnya Dibunyikan Mengenggu Gak Boleh Walaupun Isinya Tentang Agama Tentang Solawatan Kemudian Yang Lagi Itu Yang Dilantunkan Kemudian Yang Melantunkan Waktu Melantunkan Kemudian Alat Untuk Melantunkannya Alatnya Alatnya Apa Kalau Alat yang Dibolehkan Maka Hukumnya Boleh Kalau Dicampur Bagaimana Ini Makanya Ada Fikhi Dawah Fikhi Orang Kepada Agama Itu Gak Langsung Kes Bisa Enggak Ada Orang Awam Itu Dari Rok Gak Bisa Langsung Hilangkan Udah Musiknya Gak Apa Yang Penting Syairnya Ditambah Tambah Dengan Syair Agama Yang Mengingatkan Kepada Allah Boleh Tapi Bagi Yang Kuat Silahkan Bagi Yang Kuat Meninggalkan Musik Sama Sekali Silahkan Kalau Yang Belum Bisa Udah Rebana Itu Juga Boleh Rebana Marawis Boleh Yang Campurannya Seperti Alat Alat Musik Yang Lainnya Memang Dalam Hukum Gak Boleh Tapi Secara Hukum Fikih Udah Yang Penting Mereka Mau Ke Masjid Yang Penting Mereka Mendengarkan Syair Agama Mendengarkan Syair Tentang Rasulullah Pasti Ada Hikmahnya Sedikit Apapun Pasti Ada Hikmahnya Jangan Langsung Ada Orang Pake Gak Pake Kaus Kaki Jangan Salahkan Itu Bapak Ibu Ada Orang Yang Sering Menyalahkan Udah Syukur Itu Pake Sadar Juga Jangan Disalahkan Gak Bukan Pake Sadar Kalau Kaus Kakinya Gak Pake Kaus Kaki Itu Orang Orang Yang Suka Menyalahkan Itu Yang Repot Udah Syukur Intinya Mereka Juga Mau Datang Ke Masjid Walaupun Tadinya Enggak Mau Ke Masjid Karena Saking Berkahnya Maulid Saking Berkahnya Lahirnya Nabi Orang Yang Enggak Pernah Ke Masjid Coba Mau Enggak Ke Masjid Mau Padahal Tadinya Enggak Pernah Ke Masjid Berarti Ada Keberkahan Ada Hikmahnya Walaupun Enggak Sekarang Entah Satu Saat Dia Akan Sadar Oh Iya Saya Dulu Pernah Datang Ke Masjid Hadir Maulid Mungkin Yang Sudah Meninggalkan Musik Silahkan Tapi Jangan Menyalahkan Langsung Yang Melayakan Langsung Yang Solawatan Dalam Islam Sudah Boleh Semuanya Ibu Adalia Monda Terima Kasih Pencerahannya Pak Ustadz Lanjut Dari Ibu Hajrana Umar Pernah Suatu Waktu Saya Tidak Pergi Berjamaat Di Masjid Solat Duhur Jadi Saya Solat Di Rumah Tapi Niat Saya Mak Mun Pak Apakah Solat Saya Batal Dan Wajib Diganti Jadi Kalau Solat Pernah Datang Ke Masjid Ketinggalan Atau Gimana Dia Tidak Ke Masjid Solat Duhur Tapi Dia Di Rumah Niat Itu Pak Mak M Salah Satu Syarat Berjamaah Di Antaranya Harus Satu Tempat Beserta Imam Tersetak Di Lantai Atas Ataupun Di Lantai Bawah Yang Penting Dalam Satu Masjid Maka Terhukumi Boleh Ataupun Kalau Di Luar Masjid Yang Penting Pintu Di Ujung Dibuka Yang Penting Ada Robit Itu Penyambung Sob Ada Yang Di Belakang Dia Orang Yang Di Luar Bisa Melihat Orang Yang Berada Di Ujung Sob Pintu Oh Itu Orang Gerak Ruku Sujun Maka Sah Sah Saja Walaupun Solat Di Luar Masjid Salah Satu Sarat Solat Berjamaah Itu Harus Seperti Itu Bagaimana Kalau Solat Di Rumah Kalau Rumah Di Samping Masjid Betul Dan Pintu Masjid Dibuka Pintu Dia Dibuka Kita Solat Di Samping Pintu Rumah Kita Sah Tapi Kalau Solat Rumah Beda Dengan Masjid Pintu Ditutup Walaupun Niatnya Makmum Tidak Terhukumi Berjamaah Maka Terhukumi Solat Sendiri Meskipun Niatnya Tadi Makmum Solat Sendiri Tadi Pertanyaannya Apakah Diganti Solat Atau Bagaimana Tidak Usah Lanjut Saja Tidak Usah Diganti Kecuali Memang Niatnya Saya Berjamaah Saya Ikuti Gerakan Suara Ini Berdiri Di rumah Ini Kalau Ganti Tapi Kalau Cuma Niatnya Saja Tidak Ikut Tidak Ikut Sama Yang Di Masjid Dia Ada Di Rumah Tidak Mengapa Kecuali Memang Betul Ikut Padahal Dia Ada Di Rumah Kita Ikut Gerakannya Tidak Harus Diganti Terima kasih Untuk Insya Mesra Yang Sudah Gabung Di Facebook Kita Sudah Di Pukul 10 57 Menit Ustaz Berarti Masih Ada Kesempatan 3 Menit Lagi Iya Untuk Baktayamun Ini Sepertinya Kita Bisa Tuntaskan Hari Tidak Bisa Ini Karena Panjang Baru Tadi Pembukanya Secara Istilah Secara Bahasanya Saja Pada Yang Penting Kemudian Ada Yang Tanyakan Siapa Tau Masih Ada Yang 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 Bertanya Masih Ada Kesempatan 3 Menit Lagi Untuk Gabung Di Acara Kita Ini Sepertinya Dialog Kita Hari Ini Rame 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 Dengan Pertanyaan Pertanyaan Teman Alhamdulillah Itu Juga Berpahala Yang Bertanya Sehingga Orang Lain Jadi Terbuka Orang Lain Jadi Tau Gara Yang Bertanya Orang Lain Mengamalkan Pahala Juga Karena Orang Tersebut Bertanya Itulah Agama Estapet Multilevel Marketing Itu Dalam Hukum Agama Seperti Itu Dan Sepertinya Kita Sudah Untuk Hari Ini Kenapa Karena Kalau Mau Dilanjut Sepertinya Tidak Sampai Lanjut Waktu Pembahasannya Sudah Insya Allah Mudah-mudahan Hari Jumat Berikut Kita Masih Diberi Kesehatan Kesempatan Untuk Bisa Kembali Membersama Insya Mesra Bersama Dengan Pak Ustadz Juga Mudah-mudahan Apa yang Pak Ustadz Hari Ini Sampaikan Pelajaran Pelajaran Yang Kita Dapatkan Hari Ini Insya Allah Kita Bisa Aplikasikan Di Keseharian Kita Dalam Menjalankan Ibadah Ibadah Kepada Allah Subhanahu Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum And now Stay tuned Terus Jika ada Nesran